Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Hilal Mido di channelnya Belajar Bermain dan Kreatif Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan video yang kemarin ya Kemarin kita membuat truk, nah truk seperti ini Nah, ini nanti di video ini kita akan membahas atau mereview ya Apa saja aksesoris yang terpasang di truk Oke, saya ingatkan kembali, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe, share dan like, serta nyalakan lonceng notifikasinya Biar kalian tidak tertinggal lagi dengan video-video kami selanjutnya Nah, oke langsung saja kita ke pembahasannya, yaitu mereview ya Kedaran truk yang kemarin kita buat bersama-sama Oke, truknya seperti ini ya teman-teman Ini adalah truk transformer Apa saja sih yang menempel di truk ini Oke, kita akan mereview satu persatu ya Oke, kita mulai dari yang terbaru dulu ya Nah, ini kita pasang bumper set Nah, untuk lampu atau headlamp Kita menggunakan LED yang berwarna merah Dan sekaligus disini ada grill Ini sangat kokoh ya teman-teman Dan ada cover mesin Nah, ini, ini kuat sekali Oke, langsung kita pindah saja ya Nah, di bagian samping Bagian samping ini pasang Yang pertama adalah Overfinder Ini terbuat dari besi ya Besi asli yang sangat keras Di sebelah kita pasang 3 buah ya Masing-masing Oke Dan untuk roda Disini kita roda menggunakan yang merek Pirelli ya Yang sangat murah ya Dengan ukuran ban 32 Dan untuk pelek bagian depan Kita menggunakan ukuran 29 ya teman-teman Ukuran 29 Kita lanjut ke bagian roda belakang Ukuran sama yaitu 32 Untuk roda Dan untuk ukuran Peleknya sendiri Kita menggunakan 28 Nah, peleknya Ini tergolong untuk jenis yang Celong ya Nah, celong Beda sama yang depan Rata Bagian belakang celong Oke Lanjut di bagian Kabin Nah, kabin disini adalah Kita pasang kaca anti peluru Dimana sekarang ini banyak perang ya Makanya kita pasang yaitu Kaca anti peluru Di dalamnya Terdapat Dua kursi Untuk sopir dan kenek Dan bagian bangku belakang Untuk istirahat Makanya disini dipasang Cendela yang warna hitam Supaya waktu istirahat tidak silau Oke, gitu Dan kita langsung ke bagian atas Ini namanya Deflektai ya teman-teman Untuk pelindung mata Biar sopir tidak silau saat Mengemudi sebuah truk Untuk atapnya sendiri Ini juga baja yang sangat kuat Sangat kuat sekali ya Dipasang Oke, lanjut di bagian Belakang Apa saja yang kita pasang di belakang Yaitu yang pertama Ada Lampu belakang Disini warna merah Dua Terus kemudian Dipasangi Grill Nanti biar Kalau terjadi benturan Saat mundur ke belakang Tidak Akan Mudah penyok Ini kuat sekali ya Dibuat dari baja ya teman-teman Oke Selanjutnya kita pasang Dua set Untuk filter udara Nah, kenapa kok di atas Nah, soalnya gini Truk ini sering sekali Untuk menyebrang sungai Seandainya filter Udara ada di Bawah Resiko macet Akan lebih tinggi Kalau disini kan Tidak Aman Soalnya ada di Atas Oke Langsung Kita Akan melihat Kekuatan dari Truk ini ya Yaitu di bagian Bawah Bagian bawah itu apa Nah, bagian bawah disini Ini namanya Sasis ya Sasisnya Kuat sekali ya Ini baja Sangat kuat Nah Untuk Tampilannya sendiri Untuk cat Disini Overall Mulus Dengan kondisi 95% Gitu ya teman-teman Nah Untuk review kali ini Cukup sekian dulu Dan Apabila saya ingat kembali Bagi kalian yang belum subscribe Silahkan subscribe terlebih dahulu Biar Kalian tidak tertinggalan dengan Video-video kami Selanjutnya Oke teman-teman Tetap jaga Kesehatan Dan Terima kasih Bye-bye Bye-bye Assalamuala gamb были Sub indo by cari taberi Sampai jumpa di video